Bulim Sujun Jili 17. Biar aku saja yang melayani selas Yautian Sinju. Yap Tongjuan sambil merogoh keluar sebuah lencana emas berbentuk delapan persegi. Teng langsung ia lemparkan lencana itu ke depan kaki delapan pelaksana hukum suaranya terdengar melengking tajam laksana sebilah pisau, gerungnya, nah, aku rela menyerahkan lencana emas pengampunan hukuman mati, aku bersumpah harus mencuci bersih hinaan ini. Cepat kalian kembali laporkan keadaan sebenarnya kepada Olin Chu. Harus siah maklum Dian Gi Kim PWE, lencana emas pengampunan hukuman mati, ini merupakan sebuah pusaka yang paling sukar didapat dalam hutan kematian. Sebab orang yang membekal lencana macam ini boleh bebas dari suatu hukuman mati yang dijatuhkan oleh Olin Chu. Bagi mereka yang membekal lencana ini kedudukannya pasti sangat tinggi. Paling rendah juga para Tongju saja, yang lain tak mungkin bisa dapat anugerah tertinggi ini. Sebaliknya meskipun menjabat sebagai Tongju kalau belum pernah menegakkan pahala besar bagi hutan kematian juga tidak gampang bisa memperoleh Biansi Kim PWE itu. Menurut Undang-Undang Hutan Kematian meskipun kau melanggar dosa setinggi langit pun selain berintrik hendak. Menumbangkan kekuasaan atau hendak membunuh Lim Chu, asal mengeluarkan lencana emas ini maka segala dosa dapatlah dihindari dengan benda pusaka ini. Sudah tentu delapan pelaksana hukum dari Leong Tong menjadi melenggong setelah saling pandang sebentar mereka berkata serempak, Tong Chu kenapa harus marah begitu besar? Siautian Sin Ju Yap Tong Juan membentak dengan bengis, walaupun kalian adalah pelaksana hukum dari Leong Tong, apakah kalian tidak menghargai lencana emas dan memandang ringan aku, hi? Mana hamba beramai berani, tanpa banyak bicara lagi mereka segera berkelebat pergi, lencana emas di atas tanah itu entah kapan telah hilang, sebentar saja delapan pelaksana hukum Leong Tong itu sudah lenyap. Sementara itu suara bunyi tikus tadi semakin riuh rendah, entah sudah berapa banyak yang telah meluruk datang. Tiba-tiba Siautian Sin Ju Yap Tong Juan merogoh keluar pula sebuah panji kecil segitiga, lalu diangkatnya tinggi-tinggi dan dikibar-kibarkan, seketika terbit angin ribut serta sinar putih perak kemilau berkelebat menyilaukan matu, terpancar keempat penjuru. Lue Kang yang tinggi serta bekal ilmu sakti yang mandera guna membuat hati Giyok Leong semakin tabah dan berani, terdengar ia bergelak tertawa lantang, tadi 64 jurus Siautian Chiu aku sudah berkenalan. Masih ada ilmu apalagi yang kau anggap jempolan selakan boyong keluar semua, sekarang tiada orang yang mau memisah di tengah jalan. Baik, akan ku pertunjukkan untukmu. Cip seketika dari empat penjuru lantas jadi ribut saling bersahutan, dari semak belukar di atas dahan-dahan pohon serta dari bawah tanah, mendadak saling bermunculan beratus bayangan orang kecil-kecil kurus semua berbentuk lucu persis benar seperti tikus, seluruh tubuhnya dibungkus pakaian putih perak, di tangan mereka masing-masing menyekal sebuah panji kecil tiga persegi juga, setiap bergerak pasti menimbulkan kesyurangin dan sinar perak kemilau dingin. Setelah ratusan manusia macam tikus itu muncul semua merubung ke belakang Siautian Sinju Yap Tongjuan sambil terus menggerak-gerakan panji kecil itu tanpa bersuara. Kelihatan bibir Yap Tongjuan menjebir, terdengarlah desi seram yang mengerikan, sambil menggoyangkan panji kecil di tangannya ia melangkah cepat bagai terbang berputar ratusan manusia kecil aneh seperti tikus itu semua membelalakan metu bundarnya sambil menarikan panji di tangannya di atas kepala terus membuntuti di belakang Siautian Sinju Yap Tongjuan, langkah mereka teratur rapi dan cepat laksana angin. Begitulah semakin lama gerak badan mereka semakin cepat, langkahnya seperti pengejar angin, membentuk sebuah lingkaran besar. Lama-kelamaan saking cepat mereka bergerak bayangan merasa susah dibedakan lagi, yang terlihat nyata hanyalah sebuah bundaran sinar perak besar seperti gelang perak yang mengepung Giyok Leong dengan rapat dan berputar cepat seperti roda. Giyok Leong tahu bahwa inilah salah satu karya yang paling diandalkan dari seketikus hutan kematian ini, yaitu bergabung membentuk barisan jahat untuk melumpuhkan musuh. Tahu dirinya terkepung dalam bahaya, sedikitpun Giyok Leong tidak berani lalai, seluruh tubuh dijalari oleh hawa pelindung tubuh, kedua tangannya bergerak-gerak siap bertempur. Sekonyong-konyong sebuah teriakan bunyi tikus yang melengking menusuk telinga mengiring luncuran sebuah bayangan orang yang mendadak melejit keluar dari kepungan sinar perak berputar itu, bergerak dengan kecepatan kilat, menyergap dengan ganas secara deluar dugaan, begitu cepat gerak serangan ini mendatang sampai susah diikuti dengan pandangan biasa. Serentak dalam waktu yang bersamaan bayangan putih di tengah gelanggang juga sudah bersiaga, tanpa berkelit atau menyingkir malah memapak maju menyambut serangan lawan. Tapi belum lagi ia berhasil menangkis serangan dari depan ini, mendadak terdengarlah pekek yang lebih nyaring dari belakang bayangan putih mengejar datang sejalur panah perak melesat menusuk punggung. Menghadapi dua sasaran yang berbahaya ini sedikitpun Giyok Leong tidak menjadi gugup, sedikit miringkan tubuh, tangan kiri tetap didorong ke depan, sedang tangan kanan mengebut ke belakang, serentak ia bergerak menangkis dan memunahkan dua serangan dari depan dan belakang. Kalau dikata lambat kenyataan cepat sekali. Setiap kali terdengar pekek bunyi tikus maka lantas terlihatlah menyambarnya sebuah jalur panah perak, demikian juga beruntun dua kali dari kiri kanan bersamaan melesat pula dua jalur panah perak yang mengarah dirinya. Bercekat hati Giyok Leong, meskipun lewekangnya tinggi dan tidak perlu merasa takut, tapi betapapun kedua tangannya ini sulit menghadapi serangan serentak dari berbagai penjuru, menghadapi yang satu dilarikan yang lain. Dalam kejap lain jalur panah itu melesat semakin banyak dari berbagai penjuru. Kera luncuran dan serangan jalur perak panah ini berbagai ragam, ada yang sampai di tengah jalan lantas mundur lagi, ada pula yang menggunakan sepenuh tenaga, ada pula yang memblok kesasaran lain di tengah jalan, dan ada pula yang hanya meluncur lewat di tengah udara, semua serba aneh dan sukar diraba kemana sasaran utama, karena juga sulit dijaga sebelumnya. Saking banyak luncuran panah perak bergerak kelihayan seperti kupu-kupu yang menari di atas kuncuk bunga, sedang segulung bayangan putih yang berputar di tengah gelanggang laksana bintang kejora seperti bulan dikelilingi bintang-bintang. Kesyurangin semakin ribut dan tajam laksana ujung golok ditabaskan sehingga kulit badan Giyok Hang terasa perih seperti di aris pisau. Begitulah setiap kali terlihat panji bergerak dan bergetar ke syurangin tajam lantas menyambar simpang syur menerjang ke arah gulungan mega putih yang bergulung berkelompok. Di tengah gulungan mega putih ini terlihat pula bayangan kepalan tangan bergerak lincah seperti kupu menari sehingga alam sekitarnya menjadi gelap dan remang-remang dengan perpaduan pemandangan yang kontras ini. Inilah suatu pertempuran antara mati dan hidup antara nama dan gengsi, keadaan Giyok Liyong sendiri sudah tidak dapat membedakan lagi yang manakah Siao Tian Xin Ju Yap Tong Juan. Maka tujuan hendak meringkus pentolan dan penjahat untuk ditawan sebagai sandra yang dirancangnya semula menjadi gagal total. Seperminuman telah berlalu, meski putih lekang Giyok Liyong sangat kuat, kalau terus-menerus memberondong dengan pukulan yang menghabiskan tenaga tentu hawa murni dalam tubuhnya pasti terkuras habis, saat sekarang masih rada mendingan masih kuat bertahan lama-kelamaan pasti keadaan tidak menguntungkan bagi dirinya. Lepas dari kekhawatiran Giyok Liyong sendiri adalah serangan musuh semakin kencar malah, lingkaran bundar perak berjalan semakin cepat, laksana kicir angin berputar, jalur panah perak melesat dan menerjang kencang bergantian tak mengepal putus. Akhirnya Giyok Liyong menjadi nekat dan bertekad untuk turun tangan, timbulah nafsu membunuh menghantui sanubarinya. Tiba-tiba sinar menyorong keluar, secarik jalur sinar terang melayang tinggi ke tengah udara, lima irama seruling berkumandang mengalun tinggi di tengah angkasa. Laksana keluhan naga seperti auman harimau menggutarkan seluruh halam semesta ini. Begitulah di tengah kumandang irama musik yang merdu mengasyikan ini, beruntun terdengarlah pekek dan jeritan yang melengking menyayatkan hati menyedot sukma. Seketika terjadilah hujan darah, badan manusia melayang dan terkapar malang melintang dan terpental jauh beberapa tombak, sekarang terlihat mega putih mulai kuncup menyaruh dan mulai mengembang naik, kabut juga semakin tebal. Di luar arna bundaran dengan manusia yang berwarna putih perak itu masih terus bergerak dengan lincahnya, namun sudah tidak segesit semula. Bau amis semakin tebal merangsang hidung, dihembus angin lalu sehingga memualkan. Terjadilah penjagalan atau pembunuhan besar-besaran. Lambat laun mayat mulai. Bertumpuk meninggi, malang melintang tak teratur semakin banyak. Dahan-dahan pohon sekitar gelanggang menjadi merah karena darah dan banyak kaki tangan atau usus serta isi perut manusia bergantungan di samping batu-batu gunung berserakan pula mayat-mayat yang sudah tak keruan. Rupanya, rumput nan hijau subur juga menjadi basah dan berwarna merah. Darah bercampur cairan putih dari otak manusia yang kepalanya pecah. Korban berjatuhan semakin banyak tapi irama seruling semakin merdu dan mengalun lemah mengasjuk sanuberi, demikian juga si Narmas berkelebat tak mengenal ampun, di mana si Narmas ini menyamber kontan terdengar jerit pekek yang mendebarkan hati. Sekonyong-konyong terdengar suara cicit bunyi tikus yang keras sekali, suaranya sedemikian pilu mengetuk hati nurani. Kesiurangin yang ribut seketika sirap bundaran besar putih perak juga lantas berhenti bergerak. Demikian juga jalur perak panah itu lantas mulai mengendor di lain kejap juga lantas ditarik balik semua. Ratusan renan usia aneh macam tikus ini tinggal 3-40 orang saja, semua berdiri mematung lemas lunglai seperti jago aduan yang kalah, panji kecil yang terpegang di tangan juga melambai turun, mereka sembunyi di belakang siaotian sin juyap tong juan, semua sudah kehilangan semangat semula yaat menyala dan garang. Sementara itu, sinar kuning mas juga segera kuncup, demikian juga irama seruling lantas berhenti. Dengan melintangkan seruling di depan dadanya Giyok Leong berdiri tegak sekokoh pohon cemara, di mana ia berdiri sekitarnya. Sudah basah kuyuk dan dikotori oleh darah dan cairan memutih yang mendirikan bulu Roma. Menyeringai dingin Giyok Leong berkata sambil menuding mayat-mayat bergelimpangan di sekitarnya dengan potlot luasnya, Yap tong juan, gang sir malam, inilah hasil karyamu seorang, jangankah sesalkan aku telah berlaku ganas dan kejam? Tampang yang jelek dari siantian sin juyap tong juan kini semakin buruk kelihatannya. Panji kecil di tangannya masih dikibarkan, kedua biji matanya mulai mengembeng air mata, Tapi sikap congkaknya masih terbayang pada wajahnya, desisnya sambil mengertak gigi, Yap tong juan tidak becus belajar syayat, terpaksa hari ini aku harus pasrah nasib. Giyok Leong menjengek hina, keparat, goblok kau. Kau seorang ini terhitung apa, yang terpenting kau tidak seharusnya mengorbankan sekian banyak jiwa yang tidak berdosa. Siaw tiaw sin juyap tong juan menyeringai bengis, hahaha gelaktawanya seperti orang hutan mengeluh panjang, Membuat orang merinding dan bergidik. Tanpa pedulikan Giyok Leong lagi, tiba-tiba ia membalikan tubuh menghadapi anak buahnya yang masih ketinggalan hidup itu, Tiba-tiba ia bersenandung dengan suara tinggi, hidup arwah leluhur, Budi bersemayam abadai hutan kematian tak terhina, Berkorban demi keangkeran serentak empat puluh manusia aneh macam tikus itu berbareng berlutut dan menyembah, Serempak mulut mereka juga ikut bersenandung. Titik dua hidup arwah leluhur, Budi bersemayam abadi, hutan kematian tak terhina, berkorban demi keangkeran. Habis bersenandung mendadak tiga empat puluh manusia-manusia seperti tikus itu membalikan gagang panji kecil yang Runcing itu di mana sinar perak berkelebat keras darah lantas menyembur deras berterbangan bagai air manjur. Empat puluh lebih orang-orang itu sama roboh celentang, setiap dada mereka tertancap sebuah panji kecil segitiga, Kelihatan isi perut mereka didelduel bergerak-gerak mengikuti aliran darah yang menyembur keluar. Tidak kepalang kejut Giyok Leong, sekian lama ia kesemam mematung di tempatnya, Belum lagi ia sadar akan adegan yang dihadapinya ini, Siao Tian Xin Ju Yap Tong Juan sudah membalikan tubuh, Terus berlutut di tempatnya lalu menyembah serta berseru lantang, Terima kasih akan Budi kebaikan Lencu. Bles darah munkrat keluar badannya yang kurus kecil itu seketika roboh terkapar tak bergerak lagi. Hidup abadi semangat hutan kematian terdengar gemboran yang nyaring dingin. Tau-tau di antara mayat-mayat bergelimpangan itu kini sudah bertambah satu orang. Orang ini bermuka panjang warna abu-abu bersemuh hitam, Sepasang matanya memancarkan sorot tajam berkilat kedua kupingnya Caplang dengan jenggot kambing pendek yang awut-awutan seperti sikat. Tangan kiri cacat sampai di sikutnya, Sedang tangan kanan membekal sepasang bandulan baja yang kuning berkilau, Diputar-putar berbunyi nyaring. Dengan tajam ia awasi Giyok Hang, Mimiknya seperti tertawa tidak tertawa sikapnya sinis mengejek. Giyok Liyong menggeser kedudukan mengambil posisi yang menguntungkan, Serunya lantang, apalah Tsuwon ini juga anggota dan hutan kematian? Tapi orang itu mengadukan kedua butir bandulannya, Lalu sahuknya rendah, kalau aku anggota dari hutan kematian, Mungkin titik hi-hi-hi, hahaha. Entah apa maksud tertawa sinisnya ini, Yang terang suaranya menusuk telinga tak enak didengar terasa seluruh badan seperti gatal-gatal dan menjadi tidak betah. Apa maksudmu Tsuwon kau belum paham Giyok Liyong mendengus? Mari kau ikut aku lenyap suaranya badan orang itu lantas melompat jauh, Betapa cepat gerak tubuhnya ini, Selama ini belum pernah-pernah Giyok Liyong menyaksikan ginkang sehebat itu begitu sebat sekali seperti bayangan setan tahu-tahu bayangan orang sudah lima tombak jauhnya, Naga-naga nyalwekangnya sudah sempurna dalam latihannya. Tidak kuasa Giyok Liyong sampai bersuara heran, Kuatir kena jebak dan tertipu lagi, Ia berlaku tenang-tenang saja tetap berdiri di tempatnya sambil tersenyum tanpa bersuara. Wut, bayangan orang itu kembali meluncur datang, Jengeknya, kau tidak berani? Kenapa tidak berani? Kenapa kau tidak mati? Ikut kenapa aku harus ikut kau? Hahaha, hahaha, Gelak tawa menggila kumandang sekian lamanya, Seperti arus sungai besar yang tak putus, Tidak tinggi tapi menggetarkan sukma dan menusuk telinga, Tidak rendah tapi berat menekan perasaan. Tertawa gila apa kau? Kim Pit Jan Hun, Kiranya hanya nama kosong belaka apa kau menghina? Kalau seorang laki-laki sejati, Menghadapi hutan golok, Dan minyak mendidih seumpama harus menerjang ke dalam sarang harimau dan rawan naga juga tidak perlu gentar. Oh, jadi maksudmu aku magiok liong seorang penakut, Kalau bukan takut, Kenapa diam saja? Terlalu, Chu Won berangkat bagus. Ayo! Sekarang bayan san putih yang meluncur lebih dulu, Sekali berkelebat lantas lewat menghilang, Tapi bayangan hitam agaknya tidak mau ketinggalan melompat memburu dengan kencang melampaui bayangan putih, Di tengah udara ia berkata lirih, Biarlah aku membuka jalan. Giyok liong mengiakan Samlil mengerahkan sembilan tingkat lukangnya hawa murni ditarik dalam seketika tubuhnya meluncur cepat laksana bintang jatuh mengejar rembulan menerjang awan, Laksana luncuran anak panah yang menembus udara. Tak kira, tiba-tiba terasa di pinggir kupingnya berkesiur angin kencang, Ternyata bayangan hitam itu sudah melesat melampaui belum sempat matanya berkedip bayangan itu sudah melayang jauh ke depan lima tombak. Timbul sifat kekanak-kanakan Giyok liong rasa ingin menang sendiri melingkupi sanubarinya. Diam-diam ia kerahkan sepenuh tenaga murninya, Lenghuntoh segera dikembangkan, begitu lewekang dalam tubuhnya bekerja sampai titik tertinggi tubuhnya melesat semakin cepat. Akan tetapi besar keinginannya hendak menyusul bayangan hitam di depan dan melewatinya, tak urung usahanya sia-sia belakata kurang tak lebih jarak mereka tetap sekian jauh saja, jangan kata hendak mengejar lewat untuk berlari berendeng bersama saja agaknya sulit sekali. Arah yang mereka tuju adalah sebuah puncak yang menjulang tinggi, keadaan jalan yang mereka lalui semakin belukar dan meninggi serta gelap menyeramkan. Namun titik hitam dan putih bagai kunang-kunang meluncur cepat, begitu cepat sampai sulit diikuti pandangan matu biasa, begitulah mereka berlari-lari kencang seperti mengejar setan. Satu jam kemudian, jarak yang mereka tempuh tidak kurang sejauh peluhan li, jauh di depan sana terbentang sebuah hutan belantara yang gelap pekat, rontok di daunan begitu tebal hampir satu kaki tingginya, mengeluarkan hawa busuk yang lembab menutup hidung. Mendadak kelihatan bayangan hitam itu menggunakan gaya hemiatulio, burung gagak hinggap dalam hutan, cepat sekali tubuhnya meluncur turun hingga di atai tanah di luar hutan. Ia berpaling memuka sambil menggape, tanpa bersuara tubuhnya lantas menyelingap masuk ke dalam hutan dan menghilang. Seluruh tenaga sudah dikerahkan namun tak mampu mengejar orang, Giyokliung sudah uring-uringan dan dongkol, melihat orang menggape tangan, maka tanpa ayah lagi segera ia mengejar mengikuti jejaknya. Udara dalam hutan belukar ini terasa rada hangat, daun melayang berjatuhan, sekelilingnya sunyi-senyap, sedetik saja bayangan hitam itu sudah menghilang jejaknya. Sekarang bayangan hitam itu, tanpa banyak peduli yang lain begitu mengempos semangat ia terus menubruk maju lebih dalam iagi, beruntun ia berloncatan beberapa kali, mendadak pandangan matanya menjadi terang, pemandangan yang dihadapi sekarang berubah sama sekali, membuat orang seakan-akan tenggelam dalam impian kaya lebelaka. Pohon yang liu meliuk melambai di hembus angis, pohon dan rumput hidup subur menghijau, rada jauh di sebelah depan terlihat beberapa bangunan gubuk bambu dari anyaman alang-alang. Di sekeliling bangunan gubuk itu, tumbuh berbagai kembang yang tengah mekar semarak, indah warnanya harum baunya. Di depan pintu tak jauh dari sederetan pohon yang liu mengalir sebuah sungai dengan airnya yang jernih. Dalam sungai ada beberapa ekor angsa tengah berenang dengan sukaria. Di pinggir sungai sebelah kiri menonjol keluar meninggi sebuah tonggak batu yang halus mulut menjolor ke atas air setombak lebih. Di atas tonggak batu mulus inilah duduk seorang laki-laki berpakaian seperti petani, sebelah tangannya memegang sebuah joran panjang, sedang tangan yang lain memegang sejilid buku tengah membaca dengan asiknya. Waktu itu Giyok Leong masih berada di pinggir hutan rindang, terpaut lima enam tombak dari deretan pohon yang liu. Melihat pemandangan seperti di dunia lain, seketika timbul hayalan seperti di dalam impian belaka. Rasa dongkol dan uring-uringan tadi kini tersapu bersih dari benaknya. Melihat kebebasan dan sentosa kehidupan petani yang asik masuk membaca buku itu, timbul rasa ketarik dan memuji akan kebesaran hidup dalam alam yang tenang ini. Dikebutnya lengan baju membersihkan kotoran yang melebar di atas badannya lalu pelan-pelan ia melangkah maju. Petani pertengahan umur itu seolah-olah tidak melihat atau mendengar akan kehadirannya. Sampai Giyok Leong sudah melewati gubok bambu dan sampai di pirisgir sungai berdiri di belakangnya, dia masih tetap duduk tenang membaca bukunya tanpa bergerak. Sejenak kemudian joran yang terlulur masuk ke dalam air kelihatan bergerak dan ketarik masuk ke dalam air, terang bahwa kailnya sudah berhasil dimakan ikan. Akan tetapi saking asik, si petani membaca buku sedikit pun ia tidak merasakan akan hal ini. Ikannya sudah kepancing tak terasa mendadak Giyok Leong berseru. Tanpa melirik atau bergerak petani itu tetap tenggelam dalam bacaannya, mungkin seumpama geledek terbunyi di pinggir telinganya. Air dalam sungai bergejolak, joran panjang ini ikut bergerak timbul tenggelam, terangseng ikan tengah meronta dalam air. Ikannya sudah kepancing, kenapa tak tertahan lagi? Giyok Leong berseru pula. Baru sekarang petani pertengahan umur itu angkat kepalanya, sekilas ia melirik ke arah Giyok Leong, tapi cepat-cepat matanya tertuju kepada bukunya lagi, joran yang dipegangnya itu sedikit digentakan ke atas. Seekor ikan gabus besar kontan meletik keluar air, ikan itu cukup besar dan berwarna merah mas berkilat terus meronta-ronta di atas joran. Sekarang petani pertengahan umur meletakkan buku di belakang duduknya, sepasang matanya menatap takjub. Ke arah ikan yang meronta-ronta itu seolah-olah tengah menikmati suatu hasil karya yang sangat berharga dengan tekun dan sesama ia mengawasi terus. Sekian lama ikan gabus itu meronta-ronta mendadak sekali loncat pelung ia terlepas dari kail panjang itu terus kecemplung pula ke dalam air, ekornya lantas bergoyang dan berenang dalam air dengan senangnya, dilain kejap lantas selulup untuk menghilang. Hahaha petani pertengahan umur bergelak lantang, suara tawanya tajam berat bagai tajam golok mengiris kulit, ujarnya keras, ku pancing kau lalu ku lepas kembali untuk bebas, kelak tergantung kepada keberuntunganmu sendiri. Habis berkata senaknya saja ia tancapkan joran di taagannya itu di atas batu tonggak yang keras itu. Haruslah diketahui batu tonggak besar di mana ia duduk adalah batu-batu pualan pilihan yang kerasnya melebih besi baja, joran kecil baja bila orang biasa mana mampu menancapkannya ke dalam batu itu, dapatlah diperkirakan betapa tinggi lewakang orang ini pantas bukan sembarang tokoh kosen. Tapi saat mana Gio Kliong telah tenggelam menerawang kata-kata petani pertengahan umur barusan sedikitpun ia tidak perhatikan joran yang tertancap di atas batu itu. Pelan-pelan petani pertengahan umur itu bangkit berdiri, baru sekarang ia mengamati amati Gio Yiong sekian lama acuh tak acuh ia berkata, bukankah saudara adalah Kim Pit Jan Hun Ma Gio Kliong yang menggetarkan dunia persilatan itu? Gio Kliong tersentak dari lamunannya hatinya berpikir, petani pengasingan ini dari mana dapat mengetahui kejadian di Kang Ou? Mungkinkah ia seorang tokoh lihai yang mengasingkan diri di sini, karena pikirannya timbul. Kewas padaan dalam benaknya, mulut juga lantas menyahut, aku yang rendah memang ma Gio Kliong adanya, harap tanya tempat ini. Sorot mata petani pertengahan umur sentak berubah dingin, demikian juga air mukanya mendadak memancarkan sinar yang aneh seperti cahaya benda-benda pusaka yang kemilau, tajam sinar matanya menjadikan Gio Kliong tidak berani beraduk pandang, rada lama kemudian baru tercetus perkataannya, apakah kau tidak takut? Aku yang rendah tidak tahu tempat apakah ini? Kalau begitu kau adalah ikan yang terpancing masuk ke sini, hahaha gelaktawanya ini entah mengandung maksud apa yang terang nada gelaktawa ini cukup menusuk telinga Gio Kliong sehingga badan terasa risi. Tanpa menghentikan gelaktawanya dengan langkah kekarpetani pertengahan umur beranjak turun ke pinggir sungai, lalu ujarnya, mari ikut aku. Kalau dilihat langkahnya beda dengan langkah manusia umumnya, tapi sedikit pun tidak meninggalkan jejak di atas tanah, tapi dalam sekejap saja ia sudah berjalan jauh melewati deretan pohon yang liu itu tujuh tombak lebih. Angin yang kencang menduru, tiba-tiba petani itu membentak bertanya, apakah kau pernah lihat permainan ini? Sesaat Gio Kliong mengingat-ingat, lalu geleng kepala sambil tertawa pahit, katanya, aku yang rendah belum pernah lihat. Belum pernah lihat Gio Kliong mengiakan. Apakah tidak pernah dengar? Juga belum. Coba keluarkan seruling samber nyawamu, untuk apa? Akanku buat kau berkenalan dengan senjataku ini tar tanpa menanti penyahutan Gio Kliong, ia sudah teriakan pecutnya itu menjadi bayangan rapat yang melibat dirinya sehingga timbui kesiurangin dingin rajam yang merangsang. Belum lagi kelihatan kaki petani pertengahan umur bergerak, bayangan pecut itu sudah mengurung dan mengekang seluruh tubuh Gio Kliong di tengah lingkaran pecut. Baru sekarang Gio Kliong tersentak sadar, cepat-cepat ia kembangkan ginkangnya mengejar ke depan. Di kejap lain petani pertengahan umur itu sudah memasuki salah sebuah gubuk bambu itu, lalu melompat keluar pula berdiri di atas serumputan yang subur menghijau, kini tangannya sudah menyekal sebatang pecut panjang warna hitam yang mengkilap. Pecut panjang ini seperti terbuat dari kulit tapi bukan kulit, seperti besi juga bukan besi, tapi juga tidak seperti menjalin, seluruh panjang pecut ini kira-kira ada sembilan kaki dalam warna hitamnya itu lapat-lapat terpancar cahaya merah darah. Tar begitu petani pertengahan umur menghentakan pergelangannya pecut panjang itu melcut tinggi ke tengah udara berbunyi nyaring. Begitu keras dan lincah sekali seperti seekor ular hidup, berputar lincah tiga kali di tengah udara, lalu laksana ular sanca yang galak seiring dengan kesulur itu. Dari delapan penjuru angin terasa adanya deru angin laksana hujan badai dengan kekuatan dasyat seperti guntur menggelegar. Gio Kliong menjadi keheranan seraya garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya, untuk apakah kau ini? Untuk apa? Petani pertengahan umur mendengus, lalu katanya lagi, Hektometer, sudah ku katakan tadi, untuk menjajal kepandayanmu. Aku yang rendah baru pertama kali bertemu, baik, ku beritahu supaya kau jelas. Pecut panjang di tanganku ini adalah senjata terampu dan paling berbisa dari sembilan senjata sakti beracun itu. Yaitu Sip Hian Pian, pecut penyedot darah, yang sudah menggetarkan bulim selama ratusan tahun, tahu. Pecut pengisap darah bergidik tubuh Gio Kliong, matanya seketika tertuju ke arah pecut hitam tanpa berkedip. Pecut pengisap darah adalah salah satu dari sembilan senjata beracun paling ganas di dunia ini, pecut ini dianyam dari urat-urat binatang sebanyak tujuh macam. Pada 300 tahun yang lalu oleh pek Tokto An Hun Kiong Ang telah direndam selama 13 tahun dalam obat beracun yang dinamakan pek Hang Jian Lok lalu bagian luarnya dibalut dengan pek Chio Jiao, getah ratusan rumput, sehingga menjadi semakin keras dan ulet melebih baja murni. Meskipun ditabas dengan pedang atau golok pusaka yang tajam sekali, sedikit pun takkan dapat membuatnya cedera. Kehebatan pecut ini bukan hanya sampai di situ saja, karena direndam dalam air beracun dengan sendiri pecut ini menjadi sangat ganas dan berbisa, manusia siapa saja sekali kena terpecut meskipun kulitnya tidak terluka, darah dalam tubuhnya juga bisa terhisap oleh racun dari pecut berbisa itu. Apalagi kalau berturut tiga kali kena terpecut seluruh darah dalam tubuh orang itu pasti terhisap habis. Maka dapatlah dibayangkan kalau orang kena dipecut tiga kali dan darah dalam tubuhnya terkuras habis, apakah orang itu masih bisa tetap hidup? Memang dari sembilan senjata ganas berbisa, justru pecut penghisap darah inilah yang paling ditakuti, seluruh tokoh-tokoh bulim begitu mendengar nama pecut yang ditakuti ini, tiada yang tidak akan ketakutan seperti tersentak kaget mendengar guntur di tengah hari bolong. Demikianlah Giyok Leong setelah mengetahui asal usul pecut yang ganas itu, diam-diam ia lantas mengerahkan jilau pelindung badan tapi lahirnya ia masih berlaku tenang, katanya sambil tertawa dibuat-buat, kalau begitu jadi Ciam Pua adalah sip hiat lingpian koanit kiat koan lo Ciam Pua yang sejajar dengan suhu pada ratusan tahun yang lalu itu. Oh, siapa gurumu? Guru itu berbudi orang suka menyebutnya tuji. Kau murid Pang Giyok? Memuampuwa. Tar, tar, tar mendadak sip hiat lingpian koanit kiat menyurut mundur tiga langkah sambil mengetarkan pecut di tangannya, sehingga berbunyi nyaring di tengah udara, wajahnya menjadi dingin mempeku, desisnya, tepat benar dugaanku, kimpit kedua huruf itu sudah menimbulkan kecurigaanku. Giyok Leong semakin bingung dan tak habis herannya tak tahu apa maksud tujuannya, katanya ragu, jadat maksud Ciam Pua adalah tanda petik. Mari sambut beberapa jurus Wampuwa tidak berani kurang ajar. Hahaha, sudahlah jangan rada sungkan keluarkan potlot mas dan seruling sam bernyawa, perlihatkan tanda dan kewibawaan siunul je uin. Vlaka dan wibawa? Bisanya tidak pula mengelabdo di kau. Dulu aku pernah bergebrak dengan gurumu, kita membatasi sebanyak 500 jurus, masing-masing mengambil sumpah berat, tak berjotang aku kena dikalahkan setengah jurus sesuai untuk menepati sumpahku. Aku mengasingkan diri di gebuk kriot ini selama deyapan puluh tahun. Tahun yang lalu masa sumpahku itu sudah berakhir, kini aku bertekad bulat kalau tidak bisa mengambil pulang kekalahan dulu itu, selama nyatakan muncul di kalangan kangong, tapi kemana-mana sudah mencari jejak panggiyok. Kau adalah murid tunggalnya, inilah baik sekali. Giyok Liyong tertawa ewa katanya, Oh, jadi begitu. Biarlah nanti jikalau aku bertemu dengan suhu akanku sampai pesan locian PWE ini. Tidak perlu hubungan guru dan murid laksana ayah dan anak, hutang ayah, anaknya yang harus bayar sekarang aku sudah menemukan kau. Panggiyok mau datang tidak sudah tidak penting lagi. Mana wampu berani unjuk kejelekan di hadapan cian PWE? Tanda seru. Jangan terlalu banyak membuang-buang tempo. Marilah. Mulai. Sikap sip hiat lingpian koanit kia tenang-tenang saja namun kata-katanya yang mendesak ini tedalah pecut di tangannya juga sudah mulai bergerak mengancam. Giyok Liyong menjadi ragu-ragu untuk turun tangan sebab terhadap sip hiat pian, pecut penghisap darah, ini sedikit pun. Ia tidak paham dengan sendirinya lantas timbul rasa gentar dan khawatir menghantui sanubarinya. Sebaliknya kalau tidak mau bergebrak sikap koanit kia sangat mendesak betapa juga ia tidak malu kalau dipandang takut mati, apalagi perguruan dibina dan dipandang rendah. Akhirnya meskipun dalam keadaan serba sulit ia tertawa getir dan berkata, koan locian PWE, apakah benar tidak bisa menanti guru ku titik? Mendadak sebuan bayangan orang melesat keluar dari gubuk sebelah kiri sana. Di lain kejap lalu laki-laki bermuka hitam yang memancing Giyok Liyong datang tadi sudah berdiri tegak di tengah lapangan rumput ini. Katanya penuh rasa hormat kepada pecut sakti penghisap darah koanit kia, biarlah tecu bergebrak beberapa jurus dulu, bagaimana pendapat suhu? Sebentar berpikir, lantas pecut sakti penghisap darah koanit kia berkata ragu, kau. Kalau tecu tidak kuat melawan dia, nanti suhu turun tangan juga belum terlambat. Bocah tak berguna, kero bicaramu saja sudah di bawah angin. Baik, hati-hatilah kata koanit kia sambil melemparkan pecut di tangannya. Pecut panjang itu laksana seekor naga terbang lempang memanjang melesat ke muka muridnya. Terbangun semangat laki-laki muka hitam, sebab sekali ia melompat maju sambil meraih dengan tangka sekali ia menangkap pecut panjang itu. Di tengah udara ia kembangkan gaya siang tianti, memanjang tangga langit, gerak tubuh yang indah sekali badannya lantas melambung tinggi beberapa tombak. Di tengah udara ia tarikan pecut panjang itu sehingga menerbitkan angin kencang menderu laksana angin lesus di tengah hujan badai di padang pasir, lalu menukik turun seperti elang menyam bermangsanya. Ringan sekali ia hinggap di atas tanah, setombak lebih berhadapan dengan Giyok Leong, lengan kirinya yang putus sebatas sikut itu menuding ke arah Giyok Leong, ujarnya, Mari, kau tidak berani bergebrak dengan buruku, hadapilah aku siopiong dan sambutlah seratus jurus. Melihat pertunjukan ginkang orang yang hebat pertanda luekangnya yang sempurna, diam-diam Giyok Leong memuji dalam hati, tapi lahirnya ia tetap tenang acuh tak acuh ujarnya, Cuan memancing aku kemari, jadi inikah tujuannya? Siaw Paong menjulurkan pecut penghisap darah, teriaknya, Kalau begini hayolah turun tangan, buat apa banyak ngobrol lalu ia mendesak maju dua iangkah, pecutnya diayun siap menyerang. Giyok Leong insyaf tak mungkin ia menolak dan menampil tantangan orang lagi, khawatir pihak lawan menyerang dan mengambil inisiatif pertempuran dengan serangan gencar, maka segera dirogohnya keluar potlot mas dan seruling sambar nyawa. Karena terdesak terpaksalah aku mengiringi, harap berilah pelajaran beberapa jurus ilmu kalian yang hebat tiada taranya. Nah, begitu baru menyenangkan tanpa ayah lagi siau Paong segera menyambar pecut penghisap darah, dengan jurus Cepianto Ancui, pecut memutus air, pecutnya menyapu. Datang dengan deru angin keras dan bunyi yang menusuk telinga. Giyok Leong tak berani ayal, dengan langkah lenghun toh ia melejit jauh setombak, berkelit dari sambaran pecut lawan, jilas sudah terpusatkan mulailah ia mainkan janghun susa. Trili-lili seruling sambar nyawa memancarkan cahaya putih laksana layung seperti seutas rantai panjang, demikian juga potlot mas mulai mengembangkan pancaran sinar kuning yang cemerlang seperti sinar matahari menjelang senja. Dalam pada itu, pecut sakti menghisap darah koanit kia tengah termenung, pikirnya, di bawah panglima kuat tiada tentara lemah. Bocah yang dididik panggiyok ini memang bukan kepalang hebat, entahlah bagaimana dengan latihan mekangnya. Gulungan hawa hitam yang ditimbulkan oleh bayangan pecut bersemi itu berputar cepat bergulung-gulung seperti roda angin. Sinar kuning mas dan larik cahaya putih layung itu terbungkus dalam bayangan pecut hitam bergerak begitu lincah seperti ikan berenang dalam air, pancaran berpaduan sinar kuning dan putih semakin terang menyilaukan mata. Kalau siapaong membentak-bentak dengan suaranya yang keras. Sebaliknya Gio Kliong tak hentinya memperdengarkan tawa dingin. Di lapangan rumput yang tak lebih seluas puluhan tombak itu terjadi pertempuran sengit yang sangat mempesonakan pandangan mata. Dari mula pertempuran ini sudah sangat menegangkan sedemikian serunya sehingga menyesakan pernafasan, saban-saban berkutat di sebelah timur mendadak bergulung-gulung ke arah barat, semakin lama gerak-gerik mereka semakin cepat. Lambat laun saking cepat gerak pertempuran ini susah dibedakan lagi siapakah Gio Kliong dan yang mana orang buntung bermuka hitam itu. Yang jelas kelihatan hanya gulungan kabut tunggu yang menyelubungi pancaran sinar kuning dan layung pulih yang memanjang menggubat, seperti ular naga selincah kerah menari, berkelebat berkelap-kelip. Mana dapat membedakan jurus atau serangan tipu apalagi yang tengah mereka lancarkan. Sekonyong-konyong pecut sakti penghisap darah kean etkiat yang berdiri menonton di depan gabuk itu menggerung kaget, celaka. Siut aduh bayangan orang lantas berpencar. Terdengar Gio Kliong berseru tertekan, terima kasih Kasudi mengalah. Pecut sakti penghisap darah kean etkiat bersuit panjang dan nyaring, tiba-tiba tubuhnya melejit tinggi tujuh tombak, di mana cakar tangannya diulurkan terus meraih pecut penghisap darah yang terpental terbang dan sudah meluncur turun. Lalu dengan gaya lehai teting, IKA gabus meletik, dengan ringan dan indah sekali kakinya mendarat di pinggir sungai, air mukanya membesi kaku. Sementara itu, kelihatan Siopoong tersurut mundur beberapa langkah terus menggelendot di atas dahan pohon, pancaran sinar matanya menjadi guram, tangan kanannya sudah kosong melompong, sedang sikut tangan kiri yang buntung itu menekan dada kulit mukanya yang hitam itu menjadi pucat menahan sakit. Gio Kliong mengacungkan tinggi potlot nasnya, sedang seruling samber nyawa melintang di depan dada, dengan tenang dan waspada ia berdiri tegak sekokoh gunung di atas lapangan rumput, sikapnya garang dan perwira. Sesaat keadaan menjadi sunyi dan serba kikuk, sementara waktu mereka bertiga menjadi berdiri melonggo tanpa bersuara dengan muka merengut dan pandangan mendelik. Sebentar kemudian terlihat pecut sakti penghisap darah koanit kiat tertawa getir, dan sedih, hahaha, hehehe, 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 potlot mas dan seruling samber nyawa disekap di tangan kiri, segera Gio Kliong menjura penuh rasa prihatin menjura kepada koan lte kiat, katanya, Cian PWE, harap maaf akan kelancangan wampuat tadi. Sekarang Xiao Paong sudah pulih tenaga dan pernapasannya, segera ia menubruk maju berlutut di bawah kaki sip hiat lingpian koan lte kiat, dengan sesenggukan dan menangis sedih ia memohon tersenggak, harap suhu suka memberi hukuman. Pandangan matisip hiat lingpian koanit kiat ke tempat yang jauh, suaranya tertekan agaknya hatinya tangat mendeluh, ujarnya. Bangunlah! Duiu gurumu juga dikalahkan oleh perpaduan jurus Toan Bing dan Jan Hun ini, memang kedua jurus lihai ini merupakan inti sari kesaktian dari ilmu Jan Hun Su seitu, dua jurus berkombinasi dalam pelaksanaan kerjasama menjadi empat jalan tipu yang serasi sekali, sungguh tak duga, ai. Ia menghela nafas panjang dengan sedih lalu pelan-pelan menyingkir. Melihat orang tiada niat hendak mempersukar dan menahan dirinya lagi, Gio Kliong harus cepat berpikir dan bertindak. Saat yang baik ini kalau aku tidak lekas pergi tunggu kapan lagi lekasi ekesia melangkah maju sambil menyimpan potlot mas dan seruling sam bernyawa, dengan angkat tangan ia menjura dalam katanya, Cian Pwe, sekarang juga wampu meminta diri. Sejenak koanit kiat mengawasi Giyok Satu Iong lalu katanya sambil mengulap tangan, pergilah. Teriwakasih, koan lo Cian Pwe Giyok Liong mengiakan, berbareng dengan habis kata-katanya kakinya lantas menjejak tanah, dengan mengembangkan lenghun toh dua kail loncatan sajarah sudah keluar dari lapangan berumput itu. Tunggu sebentar titik. Bukankah Cian Pwe? Kalau bertemu dengan gurumu, beritahu kepadanya. Katakan bahwa koanit kiat tidak membencinya dan tidak menyalahkan dia. Tapi hatiku juga belum tunduk setulus hati. Kalau ada kesempatan bertemu, seperti Kers semula dulu, bagaimana juga harus ditentukan lagi siapa lebih unggul siapa asor. Wampu paham, pesan Cian Pwe ini tentu ku sampaikan baik, pergilah. Permisi laksana terbang lekas-lekas Giyok Liong meninggalkan gubuk bambu pengasingan koanit kiat itu. Dari jalan datang semula, ia menyelusuri hutan gelap belantara tadi secepat terbang ia sudah sampai di ambang hutan. Dan baru saja kakinya menginjak tanah di pinggir hutan, tiba-tiba terdengar kesiur angin lambayan baju di belakangnya. Disusul terdengar bentakan keras, bocah keparat tunggu sebentar. Kiranya si Yau Pa Ong telah mengejar datang, baru lenyap suaranya tahu-tahu ia sudah menghadang di depan Giyok Liong sepasang matanya mendelik gusar berapi-api seperti pancaran bara api dalam tungku. Sikap garangnya ini sungguh jauh berbeda dibanding waktu ia berlutut di depan kaki suhunya. Sip hiat, lingpian koanit, hiat tadi. Tahu Giyok Liong bahwa kedatangan orang ini pasti hendak mencari gara-gara, maka dengan senyum dibuat-buat ia berkata, apakah maksud kedatangan saudara? Huh, apa kau hendak tinggal pergi saja, semprot siapa Ong dengan berang? Lantas kau hendak apa lagi? Berilah keadilan akan kekalahanku sejurus tadi keadilan. Ha, ha, apa yang kau tertawakan? Bertanding ilmu silat bukan mustahil kelepasan tangan, apalagi gurumu ke antlocian PWS sendiri sudah mengijankan aku pergi. Apakah saudara tidak hiraukan nama baik perguruan kalian? Tutup mulut siapa Ong membaling-balingkan bandulan baja di tangannya, saking keras berputar sehingga sering kebentur sampai mengeluarkan suara berdenting. Melihat sikap garang orang, Gio Kliong menjadi geli dalam heran, pikirannya, tadi karena kupandang mutah gurumu, kalau tidak apa sih kepandayanmu, tidak lebih kau hanya dapat menahan sepuluh jurus seranganku saja, kalau aku tidak merasa kasihan dan menyerang dengan telak dalam kesempatan yang ada tadi, mungkin jiwamu sudah melayang. Karena pikirannya ini air mukanya lantas mengunjuk senyum mengejek dan hina. Sudah tentu siapa Ong maklum akan senyum ejeknya ini. Hati yang sudah berang itu semakin berkobar seperti api di silam minyak, hardiknya berjingkrak, melulu kau andalkan seruling samber nyawa, kalau tidak masa kau bisa menangkan cuan mudamu ini. Sudah tentu Gio Kliong merasa dongkol dipandang sepele, namun sikapnya tetap tawar, ujarnya, apakah begitu saja penilaian terhadap kepandayanku? Sudah urusan belakang, yang terang mari kita bertanding dengan kepalan, apakah kau berani? Gio Kliong menjadi asaran ditantang terang-terangan, sebisa mungkin ia menahan gejolak amarahnya, dengusnya dingin, ku rasa boleh juga, tapi, baik, lihat serangan sering dengan serunya, sikut buntung siapa Ong tiba-tiba bergerak menyodok dengan serangan pancingan sedangkan tangan kanan yang menggenggam bandulan baja tiba-tiba menjodoh dengan ganasnya, jarak mereka begitu dekat, serangan ini melancarkan secara tiba-tiba lagi dengan sasaran yang telak. Gio Kliong belum bersiap sehingga kerepotan menghindar hampir saja ia kena di jotos dengan telak, sedikit kundaknya bergerak ringan sekali ia melompat tujuh kaki jauhnya, di sini hampir saja dia menumbuk sebatang pecon, cepat-cepat ia miringkan tubuh dan menggeser kaki lagi sampai lima kaki, keadaan ini benar-benar serbarunya sehingga ia mencak-mencak kerepotan. Siaw Pa Ong menggembur keras, mendapat angin ia tidak sia-siakan kesempatan baik-baik ini, tangan kiri buntungnya. Menyelonong maju, di tengah jalan dirubah dari tutukan menjadi kempelangan dari atas menyambar ke bawah, saking bernafsu ia menyerang tenaganya sangat besar sehingga angin menderu. Belum lagi Gio Kliong sempat berdiri tegak, kesiur angin kencang sudah melandai datang. Sombong benar seiring dengan bentakannya ini, bayangan putih lantas berkelebat, pergelangan tangan dibalikan terus mencengkeram ke arah tangan musuh. Serentak kedua belah pihak menjerit bersama terus terdorong mundur sungguh di luar perisangkaan Gio Kliong bahwa samberan tenaga tangan buntung Xiaopaong ini sedemikian besar. Sebaliknya Xiaopaong sendiri juga takjub melihat kegesitan Gio Kliong yang melayani serangannya dengan bagus sekali tanpa gugup. Jurus-jurus kepalan aneh terus ditawarkan serangan menyerang dengan gerak cepat dan sepenuh tenaga, ditambah gerak tubuh mereka yang lincah dan tangkas, terjadilah pertempuran tanpa senjata yang hebat di luar hutan belantara itu. Meskipun tangan kiri buntung, namun tangan Xiaopaong itu tidak kehilangan kemampuannya, malah dengan tangan buntungnya ia selalu melancarkan serangan mematikan yang sulit dirabah sebelumnya. Agaknya ia sangat tekun dalam pelajaran silat khusus dengan ilmu tunggal yang menguntungkan dengan tangan buntungnya itu. Kalau mau sejak tadi Gio Kliong sudah mampu merobohkan lawannya, apa boleh buat, karena tidak tega dan yang terpenting karena memandang muka gurunya sehingga pertempuran ini semakin berlarut. Sepeminuman teh kemudian mereka sudah bergebrak sebanyak ratusan jurus. Matahari sudah mulai doyong ke barat sebentar lagi akan kembali ke peraduannya, sinar surya yang mencorong kuning keemasan cemerlang menerangi jagad raya ini. Adalah di depan hutan belantara itu di bawah sorotan sinar ini matahari terlihatlah bayangan hitam dan putih tengah berkutat dengan sengitnya. Pohon-pohon dan rumput sekitar gelanggang menjadi roboh beterbangan tersapu oleh angin pukulan yang menyambar keras. Tak lama kemudian kabut malam sudah mendatang, cuaca sudah mulai gelap, Gio Kliong menjadi gelisah, bentaknya keras. Saudara, kalau kita berkutat begini saja, kapan pertandingan ini bakal berakhir? Siopoong menyemprot dengan megap-megap, kecuali kau merasakan dulu tonjokan sikutku atau setengah kepalanku. Hihihihi Gio Kliong mengejek, ku rasa tidak begitu gampang. Keparat, inilah buktinya rasakan belum tentu. Aduh! Terpaksa kau harus mengalah lagi wah komahari. Sedetik itulah secepat kilat terjadi suatu hal yang tak terduga sebelumnya setitik sinar perak laksana luncuran anak panah yang terlepas dari busurnya tau-tau menerjang ke arah Gio Kliong. Sebetulnya Gio Kliong sudah melangkah maju hendak memapah bangun siopoong yang terjungkir di tanah terpaksa ia menghentikan langkahnya terus mencengkeram ke arah titik perak itu. Jeritan Gio Kliong itu adalah rasa kejutnya karena terasakan olehnya luncuran sinar perak itu adalah sedemikian kuat dan dasyatnya, sehingga seluruh lengannya menjadi lindu kebal, baru saja ia hendak memeriksa. Siop setitik sinar tirak lagi-lagi meluncur datang pula, kali ini lebih cepat lebih keras. Gio Kliong tak keburu berkelit terpaksa titik sinar perak yang tergenggam di tangannya tadi disambitkan memapah ke arah titik sinar perak yang meluncur datang. Tering api berpercik di tengah udara, dua titik sinar perak kontan terpental balik ke arah datangnya semula. Tau-tau Gio Kliong merasakan pundaknya kesakitan sekali. Seiring dengan jerit kesakitan ia melayang ke samping setombak lebih. Dalam pada itu siopahong yang direbohkan Gio Kliong tadi tengah merangkak bangun juga mengembor dengan keras. Oh, Tuhan badan lantas menggelundung jauh, darah segera membasai rumput di sekitarnya. Nama Gio Kliong kera, turun tanganmu memang harus dipuji sayang kau terlalu ganas. Lenyap suaranya tanu-tanu sip hiat lingpian koanit kiat sudah diambang hutan sana dengan muka dingin membeku. Matanya mengawasi siopah, ong yang menggeletak di tanah, air mukanya berubah berulang-ulang. Tersipu-sipu Gio Kliong melangkah maju serta menjurah, katanya, cian pwe titik kau. Jangan banyak omong bentak kau agit kiat memutus kata-kata Gio Kliong, matanya dipicinkan. Ujarnya, bocah ini berani meninggalkan gubuku tanpa izin mengejar kau untuk menuntut balas, jangan kata baru cacat sebuah matanya, andai kata keduanya buta juga cukup setimpal hukuman ini sesuai dengan perbuatannya, aku tidak salah kah kau. Gio Kliong menjadi lega, ibanya sambil tertawa getir, sebaliknya wampu juga kena dibandul oleh senjata bajanya itu, tak duga tanpa sengaja titik. Aku tidak peduli kau sengaja atau tidak, siapa suruh dia mengejar kau kemari. Kalau begitu baiklah wampu minta diri saja nanti sebentar. Cian PWM masih ada petunjuk apa lagi? Bagaimana juga diambang pintu gubuk pengasinganku, dalam hutan terlarang daerahku ini, muridku telah dilukai orang luar, Kalau berita ini sampai tersiar di kalangan kangong, selama hidup ini aku pasti malu bertemu dengan orang, lalu bagaimana baiknya? Cian PWM, apalagi kalau kau tinggal pergi begitu saja, kemana pula tampangku ini harus kuletakan? Apa yang Cian PWM tidak lakukan? Tinggalkan sesuatu apa milikmu di sini, baru mukaku ini dapat menjadi terang, supaya aku orang tua Sik'an tidak ditertawakan para sahabat kangong sebagai orang tua pikun tak tahu malu, murid sendiri dihajar orang luar di depan pintu sendiri. Begitulah penyelesaiannya. Maksud Cia PWM aku harus meninggalkan sesuatu. Sambil berkata Gio Kliung merabar-rabar badannya terutama seruling samber nyawa yang digembol dalam buntalannya. Karena ia khawatir si tua bangka ini bermaksud jahat dan muncul sifat serakahnya. Di luar dugaannya, pecut sakti penghisap darah koanit kiat acuh tak acuh berkata, kaki tangan atau salah satu panca. Indramu terserahkah senang tinggalkan yang mana? Aku orang tua mana bisa memaksa kau? Kaki tangan atau panca inderayah? Kiranya Cian PWM suka men kelakar. Hehehe. Men kelakar tiba-tiba raut muka pecut sakti penghisap darah koanit kiat merengut seram, bisiknya sambil membujuk siau paong, paling tidak harus barang yang lebih berharga dari sebuah matanya itu. Kalau tidak jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini. Hahaha, saking gusar Giyok Liyong malah berlagak tertawa. Apa yang kau tertawakan? Putusan hukuman Cian PWM ini rasanya rada berat sedikit. Seharusnya Wampu harus malah menerima, sayang aku ada maksud tapi tiada tenaga untuk melaksanakan terpaksa aku menolak putusan ini. Baiknya kita bertemu lain kesempatan saja, selamat bertemu, lutut sedikit ditekuk kakinya terus menjejak tanah, selarik bayangan putih lantas melambung tinggi ke angkasa. Kau hendak merat ubut angin kencang menerpi datang, tau-tau bayangan hitam menyilaukan mata. Ujung pecut penghisap darah membawa desiran angin kencang berbunyi nyaring di tengah udara, bayangan pecut berkelebat di depan matanya laksana ular sakti. Terpaksa Giyok Liyong terus mengeluarkan potlot mas dan seruling sumber nyawa lagi. Bu Yung sebelum melihat peti mati agaknya kau belum mau mengerti. Apa kau tidak mengetahui peraturan di sini? Peraturan apa? Lohu minta kau meninggalkan di tanda mata, kau harus segera melaksanakan entah itu sejalur rambutmu paling tidak juga harus ditinggalkan sekarang setelah Lohu turun tangan sendiri kau takkan bebas memilih care sendiri, apa yang harus kau tinggalkan jadi akulah yang menentukan. Kalau kau sendiri juga tak mampu menahan sesuatu dari aku? Bocah sombong, kau lebih tak kabur dari Pang Giyok. Lihatlah aku akan meninggalkan sepasang kaki anjingmu itu. Pecut sakti penghisap darah lantas bergerak dengan jurus Heng San Chi yang kau ha, menyapu bersih berlaksa tentara, mengarah sasaran yang tetap terus menyapu ke bawah, memang luwekang tingkatan gembong silat yang tua bukan olah-olah bedanya. Baru saja pecut sakti itu bergerak lantas membawa kesiurangin keras yang menyesakan napas jauh lebih hebat dan ganas waktu digunakan oleh Sio Pang Ong tadi, berapa lipat ganda lebih dasyat. Menghadapi musuh berat sedikit pun Giyok Leong tidak berani ayal, jurus-jurus potlot masnya dikembangkan seruling saktinya juga mulai bergaya. Hawa Jila sudah terkerahkan melindungi seluruh jalan besar di tubuhnya, terutama sendi-sendi tulang dan urat-urat nadi besar di kunci rapat, supaya tidak berbahaya kalau kena disamber pecut sakti penghisap darah itu. Waktu itu Sip Hyat Ling Pian Ko Anit Hyat sudah merubah sikapnya semula yang acuh tak acuh dan pendiam tadi, adalah pecut sepanjang jalan sembilan kaki di tangannya itu ditarik sebegitu rupa menjadi beribu berlaksa carik sinar hitam yang bergulung-gulung bergerak melecut legut bagaikan ratusan ekor ular berbisa yang hendak mematuk dirinya. Sekitar lima tombak dalam gelanggang pertempuran yang kelihatan hanyalah gulungan pecut yang membawa putaran tenaga yang hebat dingin merangsang ke tulang. Gyo Iyong Insyaf mati hidupnya hanya terpaut dalam kilasan gerak senjata musuh saja, inilah musuh paling tangguh dan lihai selama ia berkelana di kangung, apalagi pecut itu juga merupakan senjata terampuh dan beracun lagi. Dengan adanya kedua penilaian tertinggi ini yang tergabung menjadi satu, betapa juga Gyo Iyong Insyaf harus menambah kewaspadaan. Maka begitu turun tangan Jan Hun Su selantas dilancarkan. Potlot masnya diputar sedemikian kencang sehingga merupakan lingkaran sinar kuning yang tak mungkin dapat ditembus oleh hujan, kalau Potlot mas guna melindungi diri adalah seruling sambar nyawa mulai mengaluni ramanya yang merdu beruntun suaranya melengking tinggi menggetarkan hati menyedot sukma. Pertempuran antar dua tokoh kosan kali ini lebih dasyat seru dan tegang, tanpa terasa setengah jam sudah berlalu, saking cepat mereka bergerak tau-tausu dan mencapai tiga ratusan jurus. Sekonyong-konyong tarpecut sakti penghisap darah kean et kiat menambah tenaganya, di mana pecutnya diayun dia mendesak Gyo Iyong mundur selangkah, Gyo Iyong menjadi bingung dan tak tahu apa maksud tindakan lawan ini, disangkanya orang ada omongan yang hendak dikatakan maka sebat sekali ia melejit mundur dan bersiap dengan waspada.